Intro PT KAI tengah melakukan inventarisasi lahan sepanjang jalur kereta api rangkas Bitung Labuan. Hal itu dilakukan PT KAI dalam berangka percepatan reaktifasi atau menghidupkan kembali jalur kereta api rangkas Bitung Labuan yang sudah puluhan tahun mati mau dioperasikan lagi. Reaktifasi jalur kereta api rangkas Bitung Labuan tersebut sudah sangat ditunggu oleh warga Kabupaten Pandai Gelang dan Kabupaten Lebak. Deputi Eksekutif Vice Presiden 2 PT KAI Yuskal Setiawan melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Pandai Gelang Tanto Warsono Arban di Gedung Garuda Rabu 10 Maret 2021. Yuskal Setiawan mengungkapkan pertemuan ini membahas tentang program pembangunan reaktifasi jalur kereta api rangkas Bitung Labuan. Yuskal Setiawan menjelaskan, merujuk dari surat edaran Bupati Pandai Gelang tentang larangan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan lahan di jalur kereta api rangkas Bitung Labuan. Oleh karenanya, kata Yuskal, lahan milik PT KAI dalam bentuk apapun tidak boleh dimanfaatkan oleh persoarangan maupun pengusaha. Wakil Bupati Pandai Gelang Tanto Warsono Arban mengatakan, sebagai upaya mendorong progres pembangunan reaktifasi jalur kereta api rangkas Bitung Labuan, PMK Pandai Gelang telah membuat surat edaran Bupati Pandai Gelang nomor 005, garis miring 97, strip ADM per, garis miring 2020, tentang larangan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan lahan sepanjang jalur kereta api. Menurut Tanto, PMK Pandai Gelang sangat mendukung sekali reaktifasi jalur kereta api rangkas Bitung Labuan karena masyarakat kebupaten Pandai Gelang sangat membutuhkan moda transportasi masal yang mudah dan cepat. Demikian berita terupdate kabarbanten.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Terima kasih.